Hai pertandingan catur dengan ending yang sungguh-sungguh keren berlangsung di Hastings Inggris tahun 1933 antara dua pecatur dari negeri yang konon merupakan nenek moyang sepak gula tersebut yakni Theodore Henry Tyler berhadapan dengan William Winter Henry jadi Taylor suai putih mulai berminat dengan pion D4 kuda F6 kuda ke F3 varian kuda pada Indian game William Winter selanjutnya mendorong pion ke B6 kuda B ke D2 gajah ke B7 pion E3 pion hitam ke E6 gajah ke D3 pion C5 dan setelah putih pengamanan raja dengan rokade hitam pengembangan kuda ke C6 Theodore Henry Taylor selanjutnya mendorong pion ke C3 gajah ke E7 menteri ke E2 William Winter pun rokade pion K3 menteri ke C7 benteng bergeser ke E1 kemudian langkah pion hitam ke D5 langkah selanjutnya pion ke D5 dari putih adalah pion ke E4 pion D makan pion direspon dengan kuda makan pion pion makan pion di D4 dan setelah putih membalas dengan pion makan pion hitam langsung menyerang pion dengan gajah ke D5 dengan cara menempatkan gajah ke E3 kemudian setelah menukarkan kuda di petak E4 hitam lagi-lagi menyerang pion D5 dengan gajah ke E6 namun kali ini putih tidak memproteksi pion dan memilih menekan balik dengan langkah menteri ke C2 dan setelah hitam mempertahankan diri dengan pion ke H6 putih menyerang kuda dengan langkah peteng A ke C1 hitam menjawab dengan menggeser benteng ke C8 menteri putih ke D2 benteng F ke D8 kemudian putih menarik gajah ke B1 hitam lagi-lagi menyerang pion D dengan menggeser menteri ke D7 dijawab oleh putih dengan menteri gajah ke D3 hitam akhirnya mendapatkan pion D dengan langkah kuda makan pion dibalas dengan kuda makan kuda benteng makan benteng di C1 pada titik ini mungkin hitam berasumsi jika putih akan membalas dengan benteng makan benteng yang mana akan dia balas dengan gajah makan kuda tentu hitam akan baik-baik saja dan bila mana sekarang putih menyerang dengan langkah skak menteri ke H7 hitam akan membalas dengan langkah simpel raja ke F8 tapi sayangnya rencana manis dari hitam tak terjadi karena pada gemaslinya setelah langkah benteng makan benteng di C1 putih tidak mengambil benteng karena pada posisi ini putih melihat sebuah kombinasi serangan yang akan berakhir dengan skak mat keren hanya dalam 4 langkah pertama-tama putih melakukan skak dengan menteri ke H7 raja terpaksa ke F8 langsung berhadapan dengan menteri ke H8 kembali skak sang rajanya bisa ke K7 langsung dibalas dengan sebuah langkah kuning yakni lompatan kuda ke F5 kembali skak satu-satunya opsi bagi hitam adalah pion makan kuda yang langsung disambut dengan manuver gajah ke C5 double skak dan ini juga adalah skak mat terima kasih 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 terima kasih